Ketua Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Beraja Musti dan istrinya Dewi Amina menjalani pemeriksaan di Polres Kota Mataram. Ya, dan saat ditangkap petugas diduga Gatot dan istrinya melakukan penyalahguna narkoba, usai terpilih menjadi Ketua Umum Parvi untuk periode yang kedua. Ketua Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Beraja Musti dan istrinya Dewi Amina menjalani pemeriksaan di Polres Kota Mataram. Ketua Umum Parvi Amina dibawa dengan menggunakan kendaraan Inafis milik Polresta Mataram Nusa Tenggara Barat setelah diciduk oleh tim Satgasus Merah Putih di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram. Dari kamar Gatot, petugas menemukan sabu, alat hisap, dan sebuah handphone. Dan hingga siang tadi, Polresta Mataram masih memeriksa Gatot Beraja Musti dan istrinya. Maka itu, fungsi nilis Ketua Parvi bidang infokom OZ mengaku terkejut dengan penangkapan Gatot dan istrinya. Ia menduga kasus yang menjerat Ketua Parvi terpilih adalah jebakan dari lawan-lawan politiknya. Ya, saya juga tidak, ini kan kita masih seni merangkai kemungkinan. Kita merangkai kemungkinan, jadi saya juga tidak mau jumawa. Sepanjang ini saya tidak intervensi secara hukum, karena biarlah kewenangan polisi nanti dalam prosesnya. Saya tidak mengatakan demikian juga, tapi yang jelas, kamar itu bebas. Seorang Aga Atun, kamar pribadi, walaupun kamar pribadi, tidak bebas sekali. Sangat bebas. Ya, siapapun dia welcome masuk. Welcome sekali. Terima kasih.